Intro Belum lama ini, pihak kepolisian kembali memberikan pernyataan resmi soal status Nikita Mirsani. Hal ini lantaran beredarnya surat yang menetapkan Nikita Mirsani sebagai tersangka. Sebelumnya, Nikita Mirsani memang baru ditetapkan sebagai saksi. Bahwa pemirsa ini Nikita sebagai saksi dan dia juga sudah diinformasikan secara tinggi tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap diri kita. AKBP Wahyu Imam, Wakaporesta Serangkota, mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang muncul di media sosial. Hal ini berkaitan dengan kasus yang menyeret nama Nikita Mirsani. Beberapa pertanyaan yang muncul di media masa, ungkap AKBP Wahyu Imam. Beberapa pertanyaan yang muncul di media masa. Yang pertama, kami memonitor adanya dokumen yang beredar di media sosial tentang status Saudari NM sebagai tersangka. Bahkan kami menjawab bahwa Saudari NM belum kami tetapkan sebagai tersangka sesuai press conference yang kami lakukan hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Yang kedua, walaupun adanya kebocoran dokumen tersebut, akan kami lakukan penyelidikan dan penyelidikan tersebut. Terima kasih ya, rakan rakan rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya, ada dua hal yang disampaikan oleh Wakaporesta Serangkota tersebut. Keduanya berkaitan dengan status Nikita Mirsani perihal kasusnya. Pertama, ucap AKBP Wahyu Imam, pihaknya telah memantau adanya dokumen yang menyebar di media sosial. Dokumen tersebut perihal status tersangka atas nama Nikita Mirsani. Kami menjawab bahwa Saudari NM belum kami tetapkan sebagai tersangka sesuai dengan press conference yang dilakukan Rabu 15 Juni 2022 lalu. Ujar Wakaporesta Seranglebih lanjut menjelaskan. Selanjutnya, pihak kepolisian akan menyelidiki adanya kebocoran dokumen tersebut. Dua walaupun adanya kebocoran dokumen tersebut, akan kami lakukan penyelidikan dan penyelidikan tersebut, ujarnya. Di hari yang sama, Nikita Mirsani mengatakan bahwa dirinya tak tahu soal penetapan status tersangka atas nama dirinya. Ia pun mengetahui hal tersebut dari awak media yang mewawancarai dirinya. Terima kasih telah menonton!